Halo Cinefile, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Stand By Me. Doraemon 2. Bagi kalian yang pengen nonton alur Stand By Me Doraemon pertama, silahkan klik di pojok kanan atas ya. Sebenernya video ini udah di-upload di movie Rastis 2, tapi berhubung movie Rastis 2 kita ubah menjadi Dark Rastis, yaitu channel khusus konten-konten horror. Jadilah ada beberapa video yang kami akan re-upload di channel utama movie Rastis. By the way, jangan lupa subscribe channel Dark Rastis ya guys. Nah, Stand By Me Doraemon 2 ini menceritakan Nobita dewasa yang menemukan boneka beruang tua dari mendiang neneknya. Nobita kemudian memutuskan untuk kembali ke masa lalu untuk menemui neneknya. Setelah bisa kembali ke masa lalu dan bertemu sang nenek, Nobita jadi mengetahui keinginan neneknya yang ingin bisa melihat dirinya menikah. Semenjak saat itulah, Nobita berusaha untuk mewujudkan impian sang nenek. Tapi sayang, Nobita banyak menemui kesulitan tentunya. So, akan seseru apa sih petualangan Nobita kali ini? Kalau gitu gak banyak bahasa-bahasi lagi, langsung aja yuk movie Rastis ceritain. Scene berawal dari Nobita besar yang hendak pulang sehabis minum-minum dari rumahnya Jayan untuk mempersiapkan hari pernikahannya. Di waktu yang sama, Nobita kecil dan Doraemon memutuskan untuk pulang kejamannya agar bisa melihat pernikahan Nobita besar dengan Shizuka besok. Keesokan harinya, ibu memarahi Nobita karena mendapat nilai ulangan yang jelek. Nobita pun hanya menangis dan meminta pertolongan pada Doraemon. Nah, disini gara-gara dia diomelin, Nobita berpikir kalau dia bukanlah anak kandung dari ibunya. Dia juga kesel tuh karena punya nama Nobita. Tapi Doraemon mengabaikannya karena sedang sibuk mengecek alat-alat ajaibnya menggunakan cat gravitasi pada dinding rumahnya. Nah, pas lihat ada tongkat pelupa, Nobita pengen minjem buat ibunya tuh. Sontak, Doraemon pun tidak memberikannya. Terus setelah itu, Nobita malah ngeluarin semua ulangan hariannya yang mendapatkan nilai 0 untuk diperlihatkan padanya. Gak lama kemudian, ada barang ajaib yang muncul dari bawah laci. Yang ternyata barang tersebut adalah tali penukar jiwa sebagai sampel dari Departemen Store masa depan. Karena ketidaktahuan mereka, secara gak sengaja mereka memegang alat itu bersamaan yang mengakibatkan jiwa mereka bertukar. Dan setelah mengetahui fungsi dari alat itu, mereka pun menggunakannya lagi untuk mengembalikan jiwa seperti semula. Lalu, tiba-tiba aja ada sesosok arwah yang masuk ke dalam tubuhnya Nobita. Dan di saat itu, Nobita langsung pergi gitu aja. Namun, gak lama kemudian, Nobita muncul kembali dan menjelaskan kalau dia dianterin oleh Nobita dan Doraemon lain. Dan langsung mempetin kertas ulangannya di atas lemari ketika ibu hendak menghampirinya. Tapi di sana, Nobita melihat boneka kesayangannya dan mengambilnya. Kemudian, dia memperlihatkan foto neneknya ke Doraemon. Yang bikin dia teringat dengan kejadian masa lalu. Dimana pada saat itu, dia selalu dimanja dan selalu mendapat pertolongan dari sang nenek. Dan karena nginget-nginget, Nobita jadi kangen sama neneknya. Terus, Nobita ngajak Doraemon untuk mengunjungi neneknya menggunakan mesin waktu. Doraemon yang masih belum selesai dengan pekerjaannya pun jadi terburu-buru untuk mengambil alat ajaibnya. Sesampainya di rumah nenek, Nobita memutuskan untuk melihatnya di kamar depan yang biasanya ditempati oleh nenek. Pas dilihat ternyata sang nenek gak ada di situ, mereka pun pergi untuk melihat di lantai dua. Tapi di sana hanya ada ibu yang masih kelihatan muda. Karena Doraemon ngomongnya ceplas-ceplos, maka dari itu ibu pun nampak kesal dan mengusir mereka. Setelah itu, mereka bertemu dengan Nobita kecil yang sedang menangis. Mereka juga melihat Shizuka yang datang menghampirinya dan mengajaknya bermain. Nobita yang menyadari hal itu adalah perbuatan Jayan dan Tsuneo langsung ngejitak mereka hingga nangis tuh. Namun gak lama kemudian, dengan tidak sengaja mereka melihat sang nenek melewati mereka. Mereka pun segera mengikutinya. Nah disini Nobita kecil marah-marah dan ngusir sang nenek karena dia gak dibeliin gembang api. Shizuka yang gak suka melihat perlakuan Nobita pun kemudian pergi meninggalkannya. Terus, Nobita yang kepancing emosinya gara-gara si Nobita kecil memarahinya sampai nangis yang mengakibatkan sang ibu datang membawa Nobita kecil masuk ke dalam rumah. Setelah itu, ketika mereka hendak pulang kejamannya, Nobita tiba-tiba loncat dan memutuskan untuk menemui neneknya lagi. Disini, Nobita ngobrol ke sang nenek kalau dia adalah Nobita yang berasal dari masa depan. Dan neneknya percaya aja. Dia bilang ke Nobita kalau dia punya keinginan untuk melihat Nobita bersekolah menggunakan ransel. Maka dari itu, Nobita memutuskan pergi untuk mengambil tasnya. Setelah mengabulkan keinginan sang nenek, ternyata nenek jadi memiliki keinginan lain untuk melihat pernikahan Nobita. Gak pakai pikir panjang, Nobita berjanji pada nenek untuk memperlihatkan pernikahannya. Doraemon yang mendengar hal tersebut pun khawatir karena masa depannya Nobita itu masih bisa keubah tergantung sikapnya pada Shizuka. Mengetahui itu, Nobita pun meminta Doraemon agar mengeluarkan televisi waktu untuk melihat masa depan. Nah, ternyata di masa depan, Jayan dan Sunio tidak bisa menghubungi Nobita di saat hari pernikahannya. Kemudian, mereka memutuskan untuk meninggalkan nenek menuju masa depan demi menepati janjinya Nobita. Sesampainya di masa depan, mereka keluar dari mesin waktu yang ada di toilet menuju pernikahan Nobita besar. Lalu, setibanya di sana, mereka mendapatkan masalah karena Nobita ini belum datang juga. Shizuka yang khawatir padanya pun nampak sedikit tenang ketika ayahnya Nobita mengatakan kalau dia tidak mungkin mengalami keselakaan karena tidak ada berita. Di waktu yang sama, event organizer ngasih tahu kalau pernikahan mereka sudah harus dilakukan karena waktu yang sudah dekat. Nobita dan Doraemon yang mendengar hal tersebut pun maugamau mengubah diri Nobita menjadi dewasa karena tidak ingin pernikahannya bersama Shizuka hancur berantakan. Setelah Nobita menjadi besar, dia pun langsung menghampirinya dan segera melaksanakan pernikahan. Di samping itu juga, Doraemon mengubah dirinya menjadi kecil untuk memberikan Nobita petunjuk. Saat pernikahannya tiba, secara refleks Nobita mengalami kepanikan dan ketakutan karena tidak biasa dengan hal-hal sakral seperti ini. Gak lama kemudian, mereka pun melangsungkan pernikahan dan mengucapkan janji suci. Setelah itu, mereka memotong kue pernikahan secara bersamaan. Dan karena gelagat Nobita yang gak bisa diem, Shizuka pun curiga padanya dan merasakan kalau Nobita yang ini bukanlah Nobita yang asli. Beruntungnya, Nobita dipanggil untuk memberikan sambutan pada para tamu undangannya. Tapi Nobita yang bingung ngasih sambutan pun malah jadi panik dan pergi meninggalkan semuanya. Selagi Nobita pergi menyiapkan sambutan, Jayan meminta Mik untuk menghibur para tamu dengan nyanyiannya. Tapi bukannya menghibur, para tamu undangannya malah tersiksa karena nyanyiannya itu. Kalau nyanyi asal bisa mah, begini dah jadinya. Di saat mereka sadar kalau gak bisa terus-terusan diem, mereka pun segera mencari keberadaan Nobita besar. Tapi sayangnya, pas Doraemon mau ngeluarin tongkat petunjuk, tongkatnya ini ketinggalan karena tadi terburu-buru. Terus Nobita juga cuma bisa khawatir pada pernikahannya yang tidak memiliki banyak waktu. Tidak pake banyak ngomong, mereka langsung mendatangi mesin waktu. Sesampainya di sana, dengan tidak sengaja mereka menemukan mobilnya Nobita besar. Kemudian dengan panik, mereka langsung mendatangi toilet untuk mengecek. Dan ternyata, mesin waktu mereka tuh lagi dipake sama Nobita besar. Terus akibat dari hal itu adalah mereka jadi gak bisa pulang. Mereka pun panik karena ketakutan menjadi gembel, sebab gak bisa pulang ke jamannya. Setelah itu, Doraemon melihat mesin waktu jiwa dan memutuskan untuk menggunakannya. Nah, jadi fungsinya adalah menyedot arwahnya Nobita dan mengirimkannya ke Nobita lain di jaman yang berbeda. Hmm, kalau dilihat-lihat dari bentuk arwahnya, kayak apa gitu ya? Nah, begitulah kejadian sebenarnya pada saat di awal scene yang tiba-tiba aja ada arwah masuk ke tubuhnya Nobita. Setelah Nobita menyadari cara kerja mesin arwah tersebut, dia pun langsung dengan cepat menghampiri Doraemon menggunakan mesin waktu untuk mengembalikan arwahnya seperti semula. Kemudian mereka mengantarkan Nobita lain ke jaman asalnya. Namun, sebelum kembali ke masa depan, Doraemon ngambil tongkat petunjuk tuh. Tapi pas digunain, ternyata Nobita besar berada di jaman tersebut. Lalu, mereka langsung mencari Nobita besar untuk membawanya pulang. Nah, ternyata Nobita besar kabur di hari pernikahannya itu karena kepikiran akan masa depan yang takut tidak bisa membahagiakan Shizuka. Dia juga ngasih tahu pas dia lagi di toilet, dia nggak sengaja melihat mesin waktu dan langsung aja tuh naik ke mesin waktunya. Di sini Nobita ngasih tahu kalau pernikahan Nobita besar di jamannya itu sudah kacau karena tidak ada kehadirannya. Sontak seketika juga Nobita besar panik dengan apa yang dia dengar. Lalu mereka memutuskan melihat masa depannya menggunakan televisi waktu yang dimana hari itu adalah tepat satu tahun Nobita besar meninggalkan Shizuka. Melihat keadaan Shizuka yang sangat menyedihkan, Nobita besar pun menangis dan menyesali apa yang dia perbuat. Kemudian Nobita besar memiliki keinginan untuk kembali ke jamannya agar bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tapi sebelum itu dia mau muter-muter dulu nih buat nyari bahan untuk pidatonya. Doraemon lalu membantunya dengan memberikan tali penukar jiwa yang dapat menukar jiwanya Nobita dan Nobita besar. Setelah itu Nobita besar yang sudah menggunakan raganya Nobita kecil pun langsung pergi keluar rumah untuk bermain bersama Jayan dan Suneo. Namun sayang apa yang dilakukannya itu membuat Jayan kesal karena telah membuatnya kalah dalam bermain kasti. Tapi siapa sangka di saat itu juga Nobita besar nampak senang dengan perasaan yang telah lama dia tidak rasakan itu. Maka dari itu Jayan pun mengejarnya. Gak lama kemudian ketika Nobita dan Doraemon pulang ke rumah dia dikagetkan dengan seseorang dari department store masa depan yang ingin mengambil barang sampel tali penukar jiwa padanya. Dia ngasih tahu kalau barang tersebut memiliki masalah yang jika tali itu digunakan lebih dari satu jam maka kedua orang yang menggunakan itu akan mengalami kehilangan ingatan untuk selama-lamanya. Mereka berdua yang baru mengetahui hal itu kaget betul dan memutuskan untuk pergi mencari Nobita besar. Doraemon mengeluarkan tongkat petunjuk untuk mencari keberadaan Nobita besar namun sayang tongkat tersebut tidak bisa melacak keberadaannya. Di waktu yang sama ketika Nobita besar sudah lolos dari kejaran Jayan dia malah mendapatkan masalah lain karena menabrak seseorang. Nah karena sekelompok orang itu tidak terima mereka pun meminta ganti rugi pada Nobita sebesar 2000 yen. Pas dia ngeluarin duitnya dia baru ngeh tuh kalau duit itu dari masa depan. Mereka yang merasa dipermainkan oleh Nobita langsung deh menekan Nobita hingga akhirnya Nobita menaiki motor dan hampir menabrak. Hingga akhirnya dia pun terjatuh saat kesadarannya mulai menghilang. Mereka yang sudah mendatangi Nobita langsung menghajarnya. Beruntungnya saat Nobita sudah mulai hilang kesadaran dia dengan santui menghindari pukulan tersebut. Hingga akhirnya dia tetap terkena pukulan. Gak lama kemudian tiba-tiba saja Shizuka datang mencegah mereka untuk memukul Nobita. Namun ternyata mereka malah beralih ke Shizuka untuk menakut-nakutinya. Nobita yang gak terima dengan hal tersebut pun langsung memukulnya. Kemudian terjadilah perkelahian diiringi dengan hilangnya kesadaran Nobita. Saat Nobita dalam keadaan tertekan lagi secara mengejutkan Jayan dan Suneo datang menolongnya. Akibat dari perkelahian itu mereka pun jadi babak belur. Shizuka yang khawatir pun langsung menghampiri Nobita. Tapi gak lama kemudian Nobita bener-bener jatuh pingsan yang membuat mereka khawatir. Di sisi lain Nobita sudah mulai hilang kesadaran yang membuatnya dalam keadaan bahaya ketika menggunakan baling-baling bambu. Beruntungnya Doraemon langsung dengan cepat menolong dan menguatkannya untuk tetap bertahan agar bisa mengembalikan masa depannya bersama Shizuka. Dan karena batas waktu sudah mendekati satu jam alarm dari alatnya pun berbunyi. Gak lama kemudian Nobita mengalami pingsan lagi karena akan kehilangan ingatannya. Doraemon yang melihat hal itu pun langsung panik dan segera mencari alat untuk membantunya. Setelah mendapatkan pintu kemana saja dia langsung mencari Nobita besar menggunakan pintu tersebut. Di saat sudah berhasil menemukannya Doraemon langsung menggunakan tali penukar jiwa pada mereka. Namun sayangnya karena waktu sudah melewati satu jam mereka pun gak bisa kembali seperti semula menggunakan tali penukar jiwa. Doraemon yang mendengar hal itu pun langsung marah pada sistem tali tersebut dan menyuruhnya untuk tetap berusaha. Di saat itu juga Doraemon meyakinkan Nobita untuk tetap bertahan sambil menangis. Nobita yang sudah tidak sadar tiba-tiba saja mendapat kekuatan yang mengingatkannya pada kenangan masa lalunya. Dan ternyata hal itu adalah pemicu yang membuatnya berhasil menukar kembali jiwanya dengan Nobita besar. Shizuka yang melihat Nobita sudah sadar pun langsung memeluknya. Lalu Nobita besar yang sudah menyadari akan hal itu langsung memutuskan untuk pulang ke masa depan. Tapi dia berkeinginan sekali lagi untuk pergi ke masa lalunya dimana pada saat hari kelahirannya. Sesampainya di masa lalu mereka bertemu dengan ayah lalu mereka pun mengikutinya dan melihat Nobita bayi secara langsung. Tapi karena omongannya Nobita ceplas-ceplos mereka pun kena marah oleh ayahnya. Hingga akhirnya mereka mendengar ayah yang memberikan nama bayi tersebut Nobi Nobita. Nama itu dia berikan karena memiliki arti anak yang ceria kuat adil dan peduli dengan sekitarnya serta dapat menjadi seorang anak baik yang memiliki segudang bakat seperti orang tuanya. Setelah itu mereka pergi kembali ke masa depan untuk melanjutkan pernikahan Nobita. Namun di saat itu juga Nobita kecil memutuskan untuk tidak ikut ke acara pernikahannya karena memiliki janji lain. Lalu sebelum mereka berpisah Nobita memberikan cincin pernikahannya pada Nobita besar. Kemudian Nobita besar memasuki ruangan pernikahannya dan memberikan sambutan hangat pada orang-orang yang hadir dalam pernikahannya. Di dalam sambutan itu dia mengungkapkan isi hatinya pada orang tua dan Shizuka tentang perjalanan hidupnya yang dimana dia dibesarkan oleh orang tua dan neneknya dengan kasih sayang yang diberikan untuknya. Di situ juga tanpa Nobita besar sadari ternyata sudah ada Nobita, Doraemon serta nenek yang melihatnya memberikan sambutan hangat pada semua tamunya dan ternyata janjinya Nobita adalah menjemput sang nenek untuk memperlihatkan pernikahannya. Nah disini karena Shizuka sudah mengetahui apa yang terjadi Nobita besar pun menginginkan pemakaian ulang cincin pernikahannya dan mereka akhirnya bahagia dengan pernikahan yang sakral. Di sisi lain setelah Nobita mengantar neneknya dan hendak pulang sang nenek sangat berterima kasih karena demi mengabulkan janji Nobita harus melewati berbagai macam masalah. Kemudian ketika mereka hendak pulang ke jaman aslinya dengan tidak sengaja Doraemon menyenggol tongkat pelupa yang mengenai Nobita hingga menyebabkan dia harus mengalami lupa ingatan. Tapi di saat itu juga Doraemon menjelaskan padanya tentang apa yang sudah terjadi sambil pulang ke jaman asalnya. Nah itulah akhir dari film Stand By Me Doraemon 2 Film ini mengandung banyak sekali pesan tentang artinya keluarga dan arti sesungguhnya dari persahabatan. Yang movie Rastis bisa benar-benar kutip itu adalah sebesar apapun masalahnya kalau dikerjakan bersama pasti akan terasa ringan dan jika ada sesuatu yang bikin berat keluarga dan sahabat lah garda terdepan untuk melindungi kita. Terus juga jangan pernah ngelupain kebahagiaan diri sendiri demi orang lain ya karena sebenarnya kalau kita bahagia orang-orang di sekitar kita pun pasti akan ikut ngerasain kebahagiaan itu sebagaimana mestinya. Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih yang berarti nikmat banget buat kamu nikmatin. Dan terakhir Movie Rastis mengucap terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Kalau ada kritik, saran, atau more request bisa banget nih kamu komen-komen. Pokoknya sehat-sehat terus ya dan semoga keberkahan menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.